Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini Teman-teman kali ini saya akan kasih tau teman-teman bagaimana cara stak struk ukuran besar di isi bank Karena kemarin ada yang tanya katanya Kak gimana sih caranya cetak struk di isi bank supaya hurufnya besar atau ukurannya normalnya struk gitu katanya Jadi saya bikin lagi deh videonya Padahal sebelumnya sudah saya buat videonya semacam ini Oke biar gak kelamaan langsung saja bagaimana caranya Teman-teman simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru masuk channel ini Bantu saya subscribe, like, dan komen Supaya channel ini cepat berkembang Dan saya bisa terus untuk membuat video tutorial lainnya Oke sebelumnya yang harus kita siapkan tentunya printer thermal bluetooth Untuk mencetak struknya Dan kedua adalah aplikasi bluetooth print Aplikasi bluetooth print yang bisa kalian download di playstore Seperti ini Coba kita klikkan di kolom pencarian Bluetooth print Nah bluetooth print seperti ini Hanya aplikasi ini Karena saya tidak tahu kalau pakai aplikasi yang lain Kita langsung saja buka aplikasinya Kita coba buka aplikasi sebegini Nah ini aplikasinya sudah terbuka Seperti biasa mungkin kalian juga sudah tahu Cara transfer di Sibeng Pilih transfer dan masukkan bank lain Lalu ketikan atau copy paste Nomor rekeningnya Dan seterusnya Tapi kali ini saya akan mencoba Kita nge-print dari History transaksi yang telah tadi saya lakukan Dan akan kita print sekarang Untuk dijadikan percobaan Kita pilih Transaksi yang mau diprint Lalu pilih Bagikan ke bluetooth print yang tadi Nah ini Ini salah satu contoh Cetak setruk yang aslinya Yang aslinya seperti ini Seperti ini Sangat kecil Hampir tidak dibaca Nanti kita akan bandingkan dengan Setak setruk yang Hurufnya besar atau normal Kita cuma Satu kali klik saja Yaitu Conver Gambar ke text Dikonversikan ke text Kalau mau di edit Kalau mau di edit-edit juga Silahkan nantinya Nah ini teman 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 Sudah kita cetak setruknya Yang normal dan besar Senormalnya Huruf-huruf ukuran setruk ya Besar Besar Coba kita bandingkan dengan yang tadi Nah ini yang tadi Amat sangat kecil dan tidak terbaca Ya hampir tidak terbaca Dibandingkan dengan yang Barusan Itu hurufnya normal Caranya kalian hanya Konversikan file ke text Tiga klik text di atas Oke teman teman Sangat simple dan mudah bukan Terima kasih sudah mampir ke channel saya Saya semoga isi videonya bisa kalian pahami Dan apabila tutorialnya bermanfaat Juga mungkin ada orang yang Membutuhkan informasi tutorial ini Untuk orang sekitar anda Bantu share ke mereka Karena berbagi itu indah Dan semoga menjadi amal ibadah Oke teman teman Cukup sekian Saya Andur Pemid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh